Hai itu memulai praktikum cobaan atau penjelasannya dulu pada hari ini kita mulai coba dengan masuk ke jupiter ini mengingatkan ada lagi masuk jupiter lewat promnya Anaconda komnya Anaconda yang promnya ya bukan navigatornya karena kita mau mengarahkan jupiter kita ke folder yang kita inginkan ini Anaconda prom eh dari sini kita mengarahkan ke letak folder Python yang mau kita jalankan bentuk file jupiternya nah dari sini pakai berita CD kebetulan punya saya letaknya di folder proyek kalau anda letaknya di letak folder lain arahkan ini folder ada baru jalankan jupiter dengan mengetikkan jupiter not nanti langsung jupiter nya terbuka ke C proyek ini dalam folder nya lagi itu semua pekerjaan-pekerjaan saya yang menggunakan ya ini dia nah inilah tampilannya letak folder saya ya okay pada hari ini kita akan jelaskan sambil nanti saya coba kan SML tentang validasi kita bisa download kalau yang di teori ini file PDF-nya kalau dipraktik ini file Jupyternya file Jupyter itu IPYNB notebook jadi kita akan coba validasi file XML pakai Python sebelumnya kita udah coba akan mempelajari apa ini maksud dengan validasi di SML ya sebentar di sini web 3 Oh disini juga ada yang saya buatkan linknya di bawah Jadi apa tujuannya sebuah file SML itu dipalidasi Sebelum mendes kemarin ini Anda sudah mencobakan Dengan validasinya menggunakan editor Ada yang di website yang mencobakan Ada yang pakai editornya Tujuannya adalah untuk memvalidasi Apakah file SML itu memenuhi syarat well form Kemudian yang kedua memenuhi syarat struktur data tertentu yang kita inginkan Karena SML ini analoginya seperti database Di dalam database itu setiap item itu ada tipe datanya Ada size-nya dan ada beberapa aturan-aturan lain yang berkaitan dengan aturan domain Nah itu bagaimana di XML Misalkan ini ya Ini kan kalau Kita bahas ya Misalkan ada item 2 Nah ini datanya Ini datanya Ini from Ini jani Ini nama Ini datanya Nah bagaimana kita bisa menentukan Tipe datanya Mau kita batasi Harus datanya harus string Atau datanya harus angka Atau bahkan mungkin datanya harus tanggal Nah kalau di database kan Cara membatasi itu Melalui tipe data Namanya tipe data Nah di Python tentu Cara berpikir kita Menyamakannya dengan Yang ada di datanya Nah bagaimana di Python Nah itulah yang kita bahas Yaitu dengan cara validasi Nah validasi di Python itu Ada yang dengan DTD DTD ya DTD bisa di luar Bisa disatukan dengan file XML-nya Bisa juga dengan di luar Kalau di luar nama file Validasinya file DTD Contoh validasi file DTD Ini artinya Ini artinya Not punya Punya apa Punya item to From Heading body To Tipe datanya string Jadi kalau di DTD string itu PC data From tipe datanya string Heading string Body string Ini kebetulan string semua Ya Nah DTD ini yang pertama kali Metode yang digunakan Dalam Validasi File XML Nah ada beberapa Kelemahan ya Tipe datanya tidak Tidak cukup lengkap Dan Kurang detail Kemampuan dia Untuk validasi DTD ini Maka ada cara Mem validasi Yang lain adalah Dengan skema Nah skema ini Lebih lengkap Jadi tipe datanya Bisa string Tipe datanya bisa string Bisa integer Bisa float Kemudian kita bisa membuat Di dalam Sebuah item Yang bisa kita buat Secara struktur Dan sebagainya Jadi Skema ini Skema ini Skems are More powerful Than DTD Jadi dia memang Lebih powerful Dibandingkan DTD Nah ini juga Sudah anda cobakan Berapa contohnya Nah pada Hari ini Nah karena kita Sudah menggunakan Python Kita mau lihat Dengan Python Bagaimana Mem validasi File XML Setelah Yang akan kita bahas Pada Pertemuan kali ini Nah dengan Python Kita menggunakan Modu Yang sama Dengan pencobaan Kita yang Lalu Yang pernah kita gunakan Juga Yaitu Nama modulnya LXML LXML Kita gunakan Objeknya Namanya E3 Nah Jadi yang pertama Kalau kita mau Menggunakan Modul ini Untuk memvalidasi Kita Mengaktifkan Validasi DTD-nya Dengan perintah DT Validation True Seperti ini Ini kita run Nah ini juga Seperti itu aja Jadi otomatis Nanti Ininya Aktif DTD Validasi DTD-nya Langsung Langsung Aktif Jadi ini Membuat Modulnya Nama Modulnya LXML Nama Objek Yang ada di dalam SML ini Yang mau kita gunakan Adalah E3 Nanti di dalam E3 ini Ada metode Atau Function Namanya SML Partial Salah satunya Itu adalah Mengaktifkan DTD Kita Menggunakan DTD Ini contoh Yang pertama Yang pertama Aturan DTD-nya Kita buat Seperti ini Tanda seru Elemen Ini namanya Nama itemnya Ini MP Seperti kalau Anda Ikutin Di sini Yang ini Nah MP Itu kalau DTD Di DTD Untuk apa Ini ada Ini Gunakan DTD Yang lebih Belum Nah Disini Jadi Jadi MT Gunanya Untuk mengisi Datanya kosong Berarti Kalau kita Definisikan Di sini Berarti Nama Ini Datanya Kosong Nah Kita Mau Buat Ini Berarti Seperti File DTD Kemudian File XML Kita Isi Ini Nama Kita Buat Kosong Kalau Kosong Seperti Ini Artinya Kosong Kalau kita Jalankan Dia bilang True Kenapa Karena Ini Ini Kita Ini File XML Ini Sesuai Sama Aturan Di Ada Elemen Nama Elemen Nama Isinya Kosong Kosong Itu Kan Kalau DTD Dengan Memberikan Tanda Teris Miring Seperti Ini Makanya True Tapi Kalau Kita Coba Isi Datanya Nama Slash Nama Kita Isi Datanya Ini Nama Orang Ini Kalau Kita Jalankan Ini False Artinya Data Yang Kita Isi Sudah Dipalidasi Oleh Sintak DTD Yang Di Atas DTD Ini SML Nah Itulah Contoh Dasar Dasarnya Bagaimana Python Dengan Modul LXML Ini Bisa Digunakan Untuk Memvalidasi File XML Dengan Aturan DTD Seperti Ini Semua Aturan DTD Yang Ada Di Bisa Kita Cobakan Python Oke Itu Yang Pertama Pergobaan Yang Pertama Nah Kemudian Selain Dengan DTD Dengan LXML Ini Kita Juga Bisa Menggunakan Skema Nah Ini Kan Contohnya Ini Contoh Aturan Skema Ini Aturan Skema Ini Next Space Nya Space Nya WIWI Jadi Kita Arahkan Kesini Kemudian Kita Punya Satu Item Ini Contoh Item Umur Tipinya Integer Nah Berarti Nanti Kita Harus Buat SML File SML Tag 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 Umur Isinya Harus Integer Coba Ini Kita Jalankan Ini Contohnya Ini Umur Tag Tag Isinya Lima Lima Ini Kan Integer Kalau Kita Jalankan Jadi Kalau Dia True Kalau True Dia Tidak Memberikan Pesan Error Tapi Kalau Ini Contohnya Di Bawah Ini Sama Umur Tapi Kita Isi Datanya String Lima Ini String Ini Menyalah Aturan Yang Sudah Kita Buat Di Skemanya SML Di Atas Ini Kalau Kita Buat Salah Kita Salah Tidak Sesuai Dengan Definisi Data Yang Letakkan Di Atas Ini Kalau Dijalankan Nah Dia Error Seperti Ini Error Ada Di Bawah Umur Dengan Data Lima Is Not Valid Value Of Atomic Integer Artinya Sudah Dipalidasi Bahwa Data Ini Tidak Sesuai Struktur Data Yang Kita Dependisikan Di Atas Seperti Itu Dasar Dasar Bagaimana Dengan Python File XML Bisa Divalidasi Baik dengan GTD Maupun Dengan Skema Itu Contoh Yang Dengan Tadi Contoh Satu Yang Validasi TSNL Jadi Contoh Contoh Lain Kalau Kita Data Kita Ada Banyak Tidak Ada Tidak 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 String 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 to, ada from, ada gini, ada bang. Kalau kita jalankan, nah, true. Artinya apa? Karena datanya ini kita masukkan sesuai dengan aturan yang di atas. Coba kita buat salah. Misalnya to ini saya buat to 2. Di sini juga to 2. Ini kan secara well form-nya XML ini oke. Ini kan nggak salah. Tapi kalau dari segi skema yang sudah kita tentukan, di sini kan semestinya to. bukan to 2. Nah, coba kita jalankan. Nah, false katanya. Jadi, ini file XML ini, data ya. Data XML ini sudah dipalidasi oleh ini. Ini kan skema ya. Ini namanya skema. Oke, saya kembalikan ke sini. Ini dia tadi. Nah, kita tadi itu. Oke, itu tadi kita mencoba kan Python membandingasi format XML ya. Baik dengan BDD maupun dengan yang salah ya. Baik dengan BDD maupun dengan skema. Oke, sekarang bagaimana kalau file. Ini file. Kalau ini kan teks saja. Bagaimana kalau dengan file. Nah, untuk percobaan dengan file. Pertama, nanti Anda buat dulu file-nya. Ada file namanya not DTD isi datanya ini. Ini DTD ya. Yang tadi ya. Yang aturan-aturan. Note. Yang ada di bawah root ya. Ini tipe datanya PC data. Kemudian Anda buat lagi file. Note.xd. Ini untuk skemanya. Ini berbentuk file ya. Ini file. Nah, kemudian untuk file.xmlnya kita buat dua. Yang satu benar. Yang satu ini salah. Kita salahkan ya. Ini ada pesan ya. Yang benar itu note 1. Yang salah note 2 nanti. Nah, Anda buat dulu nih 4 file ini. Ya, cara membuatnya gimana? Cara membuatnya bisa Anda pakai editor. Seperti kemarin ya. Pakai editor lain. Atau sebenarnya pakai Jupiter ini bisa juga membuat ya. Nah, kalau pakai Jupiter ini ini aja. New.xfile. Nanti Anda ketik aja. Kita ketik ini. Jadi dia nanti file note.ttd ya. Ya, terserah lah Anda ya. Maupun ya pakai apa. Tapi yang jelas ini nanti ada empat file. File note.ttd, note.xsd, note.1.xml, note.2.xml. Nah, di sini. Ini sudah ada. Saya siapkan tadi. Ini ada note.tt, note.xsd, note.1, note.2. Ini yang berbasis file ya. Kalau di atas, ini kan text. Text.xsml-nya. Kalau ini file.xsml. Nah, ini contohnya. Ini note.1. Oh ya, note.1 isinya. Isinya kan note.1 ini ya. Benar ya. Ini benar. Note.1 ini dipalidasi pakai note.ttd. Note.ttd-nya mana? Note.ttd-nya ini kan. Kan ini dia. Saya sudah punya file-nya di sini ya. Jadi nanti ada buat sendiri. Kalau saya lihat isinya ya. Ini note.1 misalkan. Kalau di python, kalau kita mulai di sini, kita klik dulu. Ini kita edit. Ini dia isinya. Ini yang dttd-nya ya. Kalau yang xml-nya, yang note.1. Ini yang note.1. Nah, ini dbl.sml kan. Ini kita valid. Note.1. Dipalidasi dengan note.ttd. Palit nggak? Kita lihat note. Ini tuh. Prompt.c. data. Kan ini valid. Note.1. Kita coba ini. Ini dia dipanggil. Seperti di atas yang manggilnya dengan parse. Di parse. Kalau dttd manggilnya dengan dttd. Nah, itu memvalidasinya ini. SML, validator, validate. Nah, ini kita cek. True atau false. True. Benar, kan? True. Artinya apa? Memang ini note.1 ini sesuai dia dengan aturan. Gimana kalau yang salah? Contohnya kan note.2 ini salah. Strukturnya nggak sesuai sama aturan dttd yang kita tentukan di atas. Nah, ini yang pesan ini ya. Padahal di sini bukan pesan, tapi namanya kita tentukan di sini. Ditentukan harus body. Di sini jadi pesan. Coba kita jalankan. Nah, tahu dia ini false. Jadi ini false. Jadi note 2, Note 2 itu tidak sesuai struktur datanya. Berdasarkan validasi dttd dengan menggunakan file note. Oke, selain dengan dttd, lebih lengkap kalau pakai skema. Skema itu nama file luarnya kan note.x pakai ssd. Note ssd itu ini dia. Ini dia sesuai dengan aturan-aturan di skema. Di mana nanti root-nya ada node. Ada node. Kemudian di node itu ada elemen. Atau kita juga ada tag-tag. Tag-tagnya nanti ada to, ada from, ada heading, ada body. Masing-masing tipenya. Tipenya string. Nanti ini kalau memang ada integer bisa diganti. Kebetulan kan true, chrome, heading, and body memang tipenya string. Nah, ini coba kita coba jalankan dengan skema ya. Ini kompalidasinya node.xsd, nama file-nya node1. Satu tadi kan yang udah benar ya. Yang benar gitu. Nah, true. Coba note 2. Note 2 ini kan dia yang salah tadi. Karena kita pesan, post-nya body kita kasih namanya pesan. Kalau note 2 kita jalankan, ini katanya post. Jadi, juga lengkap, kita bisa mencobakan validasi file XML dengan Python menggunakan library LXML, kemudian tadi ada juga library I.O. Supaya ini yang pakai string aja ya. Karena kebetulan kita mencobakan yang dasar dulu pakai string, jadi tadi kita bantu ini dengan library I.O. Dengan metode yang namanya string I.O. Supaya ini jadi string. Jadi string yang bisa diolah oleh file A3 ini ya. Objek A3. Sedangkan yang bawah ini pakai file. Buah ya. Ini file. Oke. Nah, berdasarkan itu, Anda harus berlatih ya. apakah Anda memahami. Nanti ini kan Anda coba satu-satu ya dari atas ke bawah. Anda coba. Anda buatkan ini. Ini contohnya file XML. Silahkan dibuatkan DTD-nya. DTD-nya. Yang kedua dibuatkan SD-nya untuk skemanya. Nah, nanti validasi menggunakan perintah yang di atas. Berarti yang nomor dua ya. Nah, ini. Nah, untuk file ya. Ya, itu tugas Anda. Untuk bacaan lebih lanjut. Anda bisa belajar lebih lanjut. Masalah XML untuk validasi dengan Python. Ini yang Anda bisa belajar. Ini saya kasih. Ini, ya. Ini, ya. Jadi, memang ada khusus disiapkan modul di Python untuk memvalidasi. Memvalidasi. Apa namanya? Memvalidasi file XML. Kalau di W3School, ini konsepnya ya. Ini juga jelas-jelasannya. Nah, nanti untuk menjawab tugas, Anda bisa melihat di sini ya. Bagaimana saja untuk membuat file DTD dengan skema. Atau di W3School ini ada yang lengkapnya dia punya satu sub. Nah, ini khusus DTD ada yang khusus. Skema ada lengkap lah di sini. Ya, sedangkan Anda berlatih. Bagaimana di sini ya? Ya. Terima kasih.